Hikamah Pedang Hijau Jilid 14 Belum sempat Toan Hang Kongcu memberikan jawaban, Ang Lok Kongcu telah tertawa terbahak-bahak, Hahaha, Cap Gomeh memang saat yang paling tepat untuk mengadakan pertemuan. Bulim Su Kongcu akan mengadakan pertemuan di Lemkeng sambil menikmati pasta Lentra Bayes. Oh, peristiwa ini pasti akan dikenang selalu oleh setiap umat perselatan di masa mendatang sebelum Cap Gomeh tiba. Toan Hang pasti akan hadir di Lemkeng seru Toan Hang Kongcu pula dengan penuh semangat, dan lagi, untuk menambah semaraknya suasana pertemuan itu, Toan Hang akan membawa serta batu kemala penolak air pisli biyok tik, Pernyataan benar-benar menggemparkan, air muka semua orang berubah hebat lebih-lebih siang Lin Kongcu, sebab pisli biyok tik yang dimaksudkan Toan Hang Kongcu bukan lain adalah benda mestika keluarganya yang hilang dicuri orang tiga bulan yang laiu, tujuannya membawa kawanan jagonya melakukan penggeledahan di sekitar 12 buah karang tak lain adalah untuk menyelidiki jejak benda mestikanya itu. Sejak mula ia memang curiga bahwasannya Toan Hang Kongcu yang mengutus anak buahnya untuk melakukan pencurian tersebut, tapi lantaran tiada bukti nyata, ia tak berani sembarangan menuduh, tapi setelah diucapkan sendiri oleh Toan Hang Kongcu, kegusaran dan rasa kagetnya tak terkendalikan lagi. Bagus. Kita tetapkan begitu, serunya, agar suasana dalam pertemuan itu lebih semarak, sampai waktunya siang Lin juga akan mengeluarkan Tua Lokimuan, pil mestika yang tak ternilai harganya itu untuk dipertontonkan kepada semua yang hadir kali ini di liran Toan Hang Kongcu yang berubah hebat wajahnya, sebab pil mestika Toa Lokimuan justru adalah benda mestika milik keluarganya. Ketika benda itu diangkut dari kota Peking menuju Hangciu, tahu-tahu benda mestika itu lenyap dicuri orang, lantaran peristiwa inilah terpaksa dia membawa jago-jagonya dari kaum pengemis untuk mencari pencurinya. Sudah berbulan-bulan lamanya ia melakukan penyelidikan dan pencarian yang saksama di sekitar Bukit 12 Gua Karang, tapi tiada sesuatu pun yang ia temukan. Dan sekarang, setelah diakui sendiri oleh siang Lin Kongcu, dia baru tahu pembega barang mestikanya itu adalah kawanan jago dari istana keluarga Kim. Perlu diketahui, Meski benda-benda mestika itu sangat terkenal di dunia persilatan, namun belum ada seorang pun dari kalangan persilatan yang pernah menyaksikan dengan macu kepala sendiri, tentu saja kawanan jago yang berpengalaman dan hadir saat itu jadi melongo demi mendengar siang Lin maupun Toan Hang Kongcu menyebutkan nama benda mestika itu. Anwok Kongcu tak mau kalah, sambil menggoncangkan buku kumal yang dipegangnya, ia berseru sambil tertawa, hahaha, kalau kedua Kongcu sudi membawa serta benda mestikanya guna dipertunjukkan kepada orang persilatan, sepantasnya In Cheng turut mengeluarkan pula benda mestika milik keluarganya, sampai waktunya nanti akan kubawa juga kitip pusaka buhak cinteng, semua orang tambah terperanjat setelah Anwok Kongcu berkata demikian, bayangkan, tiga macam benda mestika yang paling berharga di dunia persilatan ternyata dimiliki, oh iya tiga orang Kongcu itu sudah tentu berita ini sangat menggemparkan dalam pada itu, Tian Pek berdiri dengan wajah sedih, gusar dan penuh rasa dendam, matanya merah membara, sambil mengertak gigi ia bergumam, tiga macam benda mestika telah muncul, ya, tiga macam benda mestika, tak salah lagi, pastilah mereka, sama dengan sama dengan MCH, sama dengan sama dengan tibalah malam caproma, suasana di kota Lemkeng amat meriah, banyak bangunan dihias dengan indah, lampion berwarna-warni bergantungan pada setiap sudut rumah penduduk dan membuat suasana jadi lebih semarak dan meriah. Istana keluarga Kim yang terkenal sebagai keluarga nomor wahid di kota Lemkeng berada di dalam keadaan yang terang bendarang bermandikan cahaya, depan gedung dihias dengan indah, lampu berwarna-warni bergantungan hampir di setiap sudut tempat, membuat pintu gerbang istana yang tinggi besar jadi terang bagaikan di siang hari. Dua baris pengawal bersenjata pedang dan berpakaian perang bersisik emas berdiri berjajar di sepanjang undak-undakan yang terbuat dari batu marmer warna putih, di bawah sinar lampu kawanan pengawal itu tampak begitu angker seakan-akan malaikat penjaga kuil. Selain pengawal berpakaian lengkap itu terdapat pula puluhan jago perselatan yang berdiri di sepanjang halaman untuk menyambut tamu mereka, satu di antaranya adalah seorang pemuda tampan berlengan satu, air mukanya kelihatan bengis dan penuh hawa napsu membunuh. Siapa lagi pemuda itu kalau bukan siyao cing hau, kecapung kecil, Beng Kipeng yang lengannya kena ditebas oleh pedang Tian Pek sejak lengan yang kutung sembuh kembali, rasa benci Beng Kipeng terhadap musuhnya itu boleh dibilang sudah merasuk ke tulang sum-sum, sebenarnya dia ada maksud mencari Tian Pek untuk membalas dendam, tapi ketika didengarnya pemuda itu akan hadir pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada malam caprohmeh, maka dia memutuskan untuk menanti kedatangan musuh ini di istana keluarga Kim. Sebagai persiapan untuk menghadapi kejadian tersebut, secara khusus dia telah mempelajari pula beberapa macam ilmu silat yang keji dan beracun, pemuda ini bertekad membalas sakit hatinya walau dengan care apapun. Sejak seng surya terbenam di ufuk baratia sudah menanti kedatangan musuhnya di depan pintu gebang, maksudnya begitu musuh yang dibenci itu datang, seketika itu juga dendamnya akan dibalas. Tapi apa mau dikata, malam sudah larut, jago dari pelbagai penjuru dunia sudah hadir di istana itu, hanya Tian Pek saja yang belum muncul. Sian Cing Hu Beng Ki Peng merasa kecewa, ia mengira Tian Pek tak akan hadir dalam pertemuan itu, dengan murung ia pun hendak masuk ke dalam. Baru beberapa langkah dia masuk ke dalam gedung, tiba-tiba berkumandang suara derap kaki kuda, menyusul muncul seorang pemuda tampan dengan sebilah pedang mestika tersandang di punggung, tapi binatang tunggangannya adalah seekor keledai kecil lagi kurus, begitu tiba di depan pintu gerbang istana kam, ia lantas berhentikan keledainya. Pertemuan besar yang diadakan malam ini bukan saja diselenggarakan sebagai pertemuan antara empat kongcu dunia persilatan, dalam pertemuan ini pula akan dipamerkan pelbagai macam benda mestika yang tak termilai harganfa, tidaklah heran apabila sebagian besar tamu yang hadir ini adalah jago kenamaan dari segenap penjuru dunia, kebanyakan di antara mereka kalau bukan datang dengan menunggang kuda bagus tentu datang dengan menumpang kereta yang indah. Tapi luar biasa kedatangan pemuda ini, bukan saja dandanannya amat sederhana, malahan ia menunggang seekor keledai kurus kecil dan tak sedap dipandang. Sementara semua orang tertegun oleh kemunculan anak muda itu, mendadak pemuda tadi telah melompat turun dari keledainya dan melangkah masuk ke dalam gedung. Serentak kawanan pengawal yang berpakaian perang melintangkan tombak untuk mengalangi jaiol masuknya. Kering beberapa tombak saling menyelang menghentikan gerak maju pemuda itu. Berhenti seorang pengawal menghardik, istana keluarga Kim bukan tempat sembarangan yang boleh dikunjungi, aduh! Tanpa terlihat dengan care apa pemuda itu bertindak, tahu-tahu dua orang pengawal yang berada paling depan menjeret kaget sambil mundur 5-6 langkah dengan sempoyongan sementara pemuda itu sendiri melanjutkan iangkahnya menaiki anak tangga. Kawanan jago persilatan yang bertugas menyambut tamu tentu saja dapat menyaksikan peristiwa itu sebagai jago silat yang berpengalaman tentu saja mereka pun tahu apa sebabnya pengawal-pengawal itu mundur sempoyongan kendatipun pemuda itu tidak turun tangan. Jelas pemuda itu memiliki KHI Kang, ilmu tenaga dalam, yang tinggi sehingga kedua orang pengawal tadi tergentak mundur dua orang segera melompat maju ke depan, setelah memberi hormat kepada pemuda penunggang KLD itu, mereka menyapa, sahabat, sukalah menyebutkan nama lebih dahulu agar kami. Tapi mereka lantas melenggong demi melihat jelas siapa tamu muda ini, serta merta kedua orang itu berseru, oh, kiranya Tian Xiao Hiap, silakan masuk dengan macu kepala sendiri. Kawanan jago itu pernah menyaksikan Tian Peck bertempur melawan Beng Ki Peng, dengan sendirinya mereka lantas mengenali tamunya ini. Tian Peck tersenyum sinis, ia tetap membungkam dalam seribu bahasa, entah dengan KL apa, orang hanya merasakan pandangannya kabur dan tahu-tahu pemuda itu sudah melayang ke atas undak-undakan dan berada di depan pintu gerbang. Wah, sungguh hebat ilmu meringankan tubuhnya. Diam-diam semua orang sama memuji. Ketika itulah Xiao Qing Hu Beng Ki Peng sedang melangkah masuk ke dalam, ketika mendengar suara ribut-ribut, ia memutar balik dan tahu-tahu seorang pemuda tampan sudah berdiri di depannya. Setelah mengetahui siapa yang datang, air muka Beng Ki Peng kontan berubah hebat. Keparat, baru sekarang kau datang hardiknya dengan murka. Tanpa membuang waktu lagi, telapak tangannya terangkat terus menyodok ke dada musuh. Angin dingin segera berembus mengikuti tolakan tangan pemuda itu. Tian Pek tahu serangan ini adalah sejenis pukulan berhawa dingin yang beracun, tapi ia tak gentar, mendadak ia mengebaskan lengan bajunya tampaknya ringan kebasan Tian Pek ini, kenyataan pukulan ganas lawan dapat dipatahkan bahkan Beng Ki Peng segera merasakan daya tekanan yang mahadasyat menindih dadanya, ia tak kuasa menahan diri lagi, tanpa ampun tubuhnya mencelat ke belakang. Untung punggungnya tertahan oleh ginding, bila tidak, entah berapa jauh lagi dia akan terlempar. Dut begitu keras punggung Beng Ki Peng menumbuk ginding, membuat isi perutnya terguncang keras, pucat pasi wajahnya, sambil menggigit bibir dan menahan sakit dia melotot sekejap pada Tian Pek, dengan sorot mata penuh kebencian. Beng Ki Peng tak menyangka dalam beberapa hari saja ilmu silat lawan telah memperoleh kemajuan yang begini pesat, bukan saja pukulan beracun yang dilatihnya dengan tekun selama ini tidak mempan, bahkan ia sendirilah yang menderita luka. Betapa marah dan kagetnya, ia tak berani bertindak gegabah lagi, sebab benturan keras yang barusan terjadi telah mengakibatkan luka dalam yang cukup parah, terpaksa ia saksikan Tian Pek tertawa dingin dan diantar masuk ke ruang dalam oleh para petugas penyambut tamu. Padahal perasaan dendam Tian Pek dan tekat membalas sakit hati entah berapa kali lipat lebih hebat daripada perasaan Beng Ki Peng, ia telah mengambil keputusan akan menunaikan dendam kesumat atas kematian ayahnya pada malam ini juga, ia bertekad akan mewujudkan cita-citanya itu tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Sebab itulah ia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kepandayan saktinya, setibanya di depan gedung ia mendemontrasikan ginkang lenggong hai toh, kemudian menggunakan cengki putih, hawahi kang pelindung badan, untuk mengetarkan tombak pengawal dan akhirnya mendemontrasikan Lui Intiat Siu, baju baja awan meluncur, untuk melemparkan tubuh Beng Ki Peng, semua ini ia lakukan hanya dengan satu tujuan, yakni membuat keder musuh. Hanya kebetulan Beng Ki Peng yang pertama-tama ketiban bulung saja. Syukur orang-orang ini sudah mengetahui betapa iihainya ilmu silat Tian Pek, selain itu mereka pun mendapat pesan dari Xiang Lin Kong Chu agar menyambut tamunya secara hormat. Oleh sebab itu kendatipun Beng Ki Peng terluka, mereka tetap mempersilahkan Tian Pek masuk ke ruangan tengah. Tian Pek sudah pernah masuk ke ruangan tersebut, waktu itu di siang hari, perasaannya ketika itu juga tidak sekalut perasaannya saat ini. Kini ia sudah tahu pemilik gedung ini adalah diangkeladi pembunuh ayahnya darahnya bergolak, dengan pandangan lurus ia langsung masuk ke ruang perjamuan. Indah sekali ruangan perjamuan itu, lampu hias bergantungan di sana-sini, tiang berukiran agak berwarna kuning membuat bangunan tersebut kelihatan angker, lilin yang tinggi dan besar memancarkan sinarnya yang terang-benderang bagaikan di siang hari. Meja perjamuan diatur dengan model tapal kuda, beratus jago perselatan telah hadir di situ, buah-buahan segar dan makanan ringan telah dihidangkan lebih dulu, sementara Bulim Su Kong Chu yang punya nama besar duduk di kursi utama. Di kedua sini keempat Kong Chu itu berduduklah tokoh yang dibawa oleh keempat Kong Chu tersebut, menyusul kemudian berduduklah para jago perselatan lainnya yang datang dari segenap penjuru dunia. Suasana pertemuan besar yang penuh tersembunyi hawan nafsu membunuh ini tampaknya sangat gembira ria dan penuh dengan gelap tertawa. Begitu gaduh dan ramainya suasana dalam ruangan oleh suara bercakap dan gelap tertawa sehingga kedatangan Tian Pek tak terdengar ketika pengantar menyerukan namanya. Kedatangan Tian Pek adalah untuk mencari perkara, tentu saja ia tak sudi disambut secara dingin oleh tuan rumah, ketika ia lihat semua orang tidak menaruh perhatian atas kehadirannya, pedang mestika bocingpek kiam segera dilolosnya, kemudian setelah menyentilnya hingga terdengar suata dentingan nyaring, dia bersenamdung, menyentili pedang membuat Syair menyanyikan irama sedih, hidup senang dipelihara orang kurang bermutu. Chai Hai seorang pengembara Tian Pek datang berkunjung suasana ramai dan gaduh dalam ruangan itu, seketika berubah menjadi sunyi senyap, beratus pasang metu sama ditujukan ke arah pemuda itu. Segera Xianglin Kongcu berbangkit dan bergelap tertawa. Hahaha, kiranya saudara Tian? Mari, akan Xianglin perkenalkan beberapa orang ciam pua kepadamu. Ia menghampiri Tian Pek, kemudian sambil menggandeng tangannya mereka mendekati seorang kakek yang bermata tajam dan berduduk di tempat utama, katanya, inilah ayahku. Darah Tian Pek bergolak, matanya serasa berkunang-kunang dan pandangannya jadi gelap, saking emosinya sampai kata-kata Xianglin Kongcu selanjutnya tak didengarnya lagi menurut Xin Lu Tiatan, datang pembunuhan atas diri ayahnya tak lain adalah Ching Hou Sin Kim Kiu, sebab orang inilah yang mengusulkan kepada saudara angkat lainnya untuk melakukan pembunuhan, bahkan menurut cerita di Allah yang pertama melukai ayahnya dengan senjata rahasia. Dilihatnya orang tua ini berusia di atas 50, sinar matanya tajam, ini membuktikan tenaga dalamnya pasti sangat kuat. Jubahnya terbuat dari sutra halus, wajahnya bulat, jenggotnya yang panjang sudah mulai putih, gagah dan kering. Tian Pek keradar, bila ia bertindak gegabah dalam keadaan begini miscaya rencana pembalasan dendamnya akan mengalami kegagalan total, sekuat tenaga ia berusaha menekan emosinya yang menggelora, sambil menjurah ia berkata, Selamat berjumpa! Selamat berjumpa! Sudah lama ku dengar nama besar Ching Hou Sin Kim Tai Hiap, sungguh beruntung hari ini dapat bertemu, Ching Hou Sin Kim Kim sama sekali tidak berbangkit ataupun balas memberi hormat dengan angkuh dia hanya mengangguk katanya, Bagus! Bagus! Tanda seru dengan sorot metu yang tajam ia mengawasi beberapa kejap sekujur badan anak muda itu. Sikap congkak tersebut membuat Tian Pek naik darah, ia mengira Ching Hou Sin tak pandang sebelah mata padanya. Rupanya Xiang Lin Kong Chu dapat melihat air muka Tian Pek yang kurang senang itu, buru-buru ia menerangkan, harap Tian Heng maklum, kedua kaki ayahku tidak leluasa untuk berdiri, sesudah diberi keterangan, Tian Pek baru melihat tempat duduk Ching Hou Sin Kim Kiu itu bukan kursi melainkan sebuah kereta beroda, kedua kakinya ditutup dengan selimut tebal sehingga tidak diketahui apa sebabnya tidak leluasa bergerak. Lalu Xiang Lin Kong Chu memperkenalkan pula tokoh lain mulai dan Bu Lim So Kong Chu, para anak buahnya sampai kawanan jago yang hadir di situ. Tian Pek hanya memperhatikan orang-orang itu secara sambil lalu, seluruh perhatiannya hanya dicurahkan untuk mengamati Tian Kun Chi Yang Inti Yong Hong, Kun Go An Chi Su Gong Ching serta Pak Ong Tian Ho An Hui. Anehnya Ti Seng Ji U Bu Yung Ham tidak nampak hadir, pihak Pah Tu San Cheng hanya diwakili Leng Heng Kong Chu yang angkuh serta kawanan jagonya yang tak dikenal sampai-sampai Paman Lui, Gin Siao Toh Hun Chi Yang Supeng, Tui Hun Leng sama Siok, Tok Kahwi Moliki maupun Heng San Ya Siao Si To Jin Buta juga tidak kelihatan hadir. Sikap Leng Hang Kong Chu tetap dingin dan angkuh, ketika Xiang Lin Kong Chu memperkenalkannya pada Tian Pek, bukan saja pandangannya dialihkan ke langit-langit ruangan, bahkan mencibir dengan sikap Jumawa. Sebagai cuan rumah Xiang Lin Kong Chu merasa kikuk tapi dengan tenang Tian Pek malah berkata sambil tertawa, tak perlu Kong Chu perkenalkan lagi sudah lama kami kenal, siapa yang kenal kau tukar Leng Hang Kong Chu dengan mendulik, Kong Chu mu tak pernah kenal seorang keroco macam dirimu ini Xiang Lin Kong Chu juga tahu betapa tinggi hatinya Tian Pek, selain ilmu silatnya hebat, pemuda itu pun mudah tersinggung, ia menduga sikap Leng Hang ini pasti akan menimbulkan gusar Tian Pek. Khawatir rencananya akan berantakan oleh pertarungan yang mungkin akan terjadi antara kedua orang itu, cepat Xiang Lin Kong Chu melerai, katanya, saudara Tian, harap engkau jangan marah, memang begitulah tabiat saudara Buyung ini tak terduga Tian Pek sama sekali tidak gusar, ia malahan tertawa dan menjawab, oh, memang sudah pernah ku rasakan keangkuhannya itu, Leng Bong Kong Chu hanya tertawa dingin saja. Waktu itu Tian Pek sudah mulai melangkah ke sana, ketika mendengar suara tertawa dingin itu dia lantas berpaling dan mengejek, jangan terburu napsu, tidak lama lagi Buyung Kong Chu pasti akan tahu kelihayan kuair muka Leng Hang Kong Chu berubah hebat, mendadak ia berbangkit, kelima jarinya terus mencengkeram hiat sepenting di punggung Tian Pek. Serangan itu sangat iihai dan luar biasa kejunya, apalagi disergap dari belakang. Untung Tian Pek sekarang bukan lagi Tian Pek dulu, ilmu silatnya saat ini telah mendapat kemajuan yang sangat pesat, terutama setelah mendapat kursus kilat selama 3 bulan dan sin intiatan. Dengan kelebihan yang dimiliki saat ini, tak mungkin ia terserang secara mudah, meskipun sergapan Leng Hang Kong Chu itu cukup lihai, akan tetapi bagi pandangan Tian Pek, serangan itu belum seberapa hebatnya. Dengan suatu gerakan yang enteng ia kebaskan lengan bajunya ke belakang, seketika serangan Leng Hang Kong Chu dipatahkan, jangan terburu napsu kembali Tian Pek mengejek, tunggu saja nanti kebasan Tian Pek, ternyata tidak cuma memunahkan serangan lawan saja, bahkan sisa tenaganya cukup kuat pula menolak tubuh lawan. Duuk Tau Tau Lang Hang Kong Chu terdorong dan terduduk kembali di atas kursinya. Kejadian ini menggetarkan perasaan Leng Hang, dia melongo bingung dan tak mampu bersuara pula. Masih untung Tian Pek mempergunakan tenaga serangan halus dan tidak menyolok, apabila tidak diperhatikan dengan seksama, siapapun tidak tahu kalau Leng Hang Kong Chu sudah kecundang olehnya. Hanya An Lok Kong Chu yang menyaksikan kejadian itu dengan jelas, meskipun ia tahu Leng Hang Kong Chu dibikin malu oleh pemuda itu, namun ia pun pura-pura tidak tahu An Lok memang tertarik oleh kegagahan Tian Pek dan ada maksudnya ingin menarik pemuda itu berpihak padanya, maka setelah Leng Hang Kong Chu kena terhajar, ia lantas berbangkit dan menarik Tian Pek untuk duduk di sampingnya. Ajakan itu tidak ditolak oleh Tian Pek, ia lantas duduk di sampingan Lok Kong Chu. Sebisanya pemuda itu berusaha untuk menguasai perasaannya yang bergolak, terutama bila terbayang betapa dengan kekuatan sendiri harus menghadapi musuh sebanyak itu. Ia tak tahu harus merasa sedih atau gembira karena sebentar lagi dia akan melakukan pembalasan dendam, tapi ia pun menyadari bila berhasil pasti peristiwa itu akan menggemparkan dunia Kang Hong, sebaliknya kalau gagal maka dia akan mati konyol, sementara dia masih termenung, tiba-tiba ia merasa dirinya sedang diperhatikan oleh sepasang metu yang jeli, cepat ia berpaling. Tampaklah orang yang sedang menaruh perhatian kepadanya itu tak lain adalah Kim Chai Hong yang cantik. Berdebar jantungnya, mukanya menjadi merah, ia pikir, melihat tatapan matanya ini, apakah ia jatuh cinta padaku? Mengapa tiap kali kami berjumpa, selalu dia tetap diriku dengan pandangan begini tapi ingatan lain lantas melintas pula dalam benaknya, ah, tak mungkin hal ini terjadi, dia adalah seorang nona keluarga kaya raya dan cantik jelita, sedang aku tak lebih hanya seorang pemuda gelandangan dan tak punya apa-apa, mungkinkah dia mencintai seorang pemuda macam aku? Ai sekalipun ia jatuh hati padaku, dengan modal apakah aku harus membalas cintanya itu? Jelas hal ini tak mungkin. Segera ia berpikir pula, dia adalah putri musuh besarku, ayahku dibunuh oleh ayahnya, sebentar lagi mungkin darah akan mengalir, peduli amat dia cinta atau tidak padaku tanda seru pikiran terakhir inilah seperti air dingin mengguyur kepalanya, seketika ia sadar dari lamunannya. Ketika itulah Ching Hou Sin Kim Kiu menggapai Xiang Tin Kong Chu, kemudian membisihan sesuatu padanya. Xiang Lin tampak menganggup berulang kali, kemudian melangkah ke tengah, katanya sambil menjura kepada hadirin, para orang gagah sekalian, meja perjamuan telah siap di luar. Bagaimana kalau hadirin sekalian kami persilahkan menikmati perjamuan sambil memandang rembulan yang sedang purnama To'an Hong Kong Chu paling tidak sabaran, ia berbangkit dan menyela, sampai kapan To'a Lo Kim Wan baru akan diipamerkan? Aku sudah tak sabar lagi ingin menyaksikannya Sugong Heng tak perlu terburu nafsu, sahut Xiang Lin Kong Chu sambil tertawa kalau kau telah membawa piswi giyok tik, masa To'a Lo Kim Wan dari keluarga kami akan disembunyikan? Sementara semua orang menikmati santapan di luar, engkau aku serta saudara Im secara bergilitan akan mengeluarkan benda mestika masing-masing untuk dinikmati setiap orang, bukankah acara begitu jauh lebih menawan hati mendadak An-Lok Kong Chu menepuk buku kemalnya seraya tertawa tergelak, hahaha, di bawah sinar bulan purnama, sambil menikmati arak kita menyaksikan munculnya benda mestika, sungguh acara yang benar-benar menyenangkan. Eehah saudara Sugong, kita sebagai tamu sepantasnya menuruti keinginan cuan rumah, biarlah saudara Xiang Lin yang mengatur acara buat kita tentu saja tujuan para jago hanya ingin menyaksikan ketiga macam benda mestika yang akan dipamerkan itu, soal menikmati arak dan santapan di bawah bulan purnama segala tak lebih hanya suatu alasan belaka. Begitu An-Lok Kong Chu berkata demikian, para jago segera menanggapi dengan sorak-sorai, para tamu lantas berbangkit dan menuju keluar ruangan. Hanya Tian Pek, seorang yang tidak tertarik oleh acara tersebut, yang selalu diperhatikan adalah gerak-gerak Ching Hu Sin Kim Kiu, Kian Kun Chi Yang Inti Ong Leong, Kun Go An Chi Su Gong Ching serta Pak Ong Tian Ho An Hui, mereka itu jarang bicara dan cuma duduk termenung membiarkan para puterannya saja yang bersuara di tengah kegaduhan itulah tiba-tiba terdengar Leng Hong Kong Chu berkata dengan dingin, semua orang mengatakan Xiang Lin paling hangat, An-Lok paling romantis dan Toan Hong suka kelayapan, kalau kalian bertiga sanggup pamer barang mestika masing-masing, memangnya aku tak punya benda mestiku yang bisa dipertontonkan. dan ucapan ini cukup menarik perhatian banyak orang. Kawanan Jang Goi yang semula mulai berjalan menuju keluar serentak berhenti dan berpaling, mereka memandang ke arah Leng Hong Kong Chu dengan terbeliak agaknya mereka pun ingin tahu benda mestika apa yang akan dipamerkan Leng Hong Kong Chu. Betapa bangga Leng Hong Kong Chu melihat perkataannya mendatangkan perhatian yang cukup besar, ia lantas berpaling pada seorang kakek berambut panjang terurai dan memerintahkan, Paman Hek Lian, pertunjukan benda mestika milik kita kakek yang dipanggil Paman Hek Lian itu segera mengambil keluar sebuah bungkusan kain sutra dari bajunya, ketika bungkusan itu dibuka ternyata isinya adalah sebuah kotak kayu warna merah, kotak itu dibungkus pula dengan kertas warna putih, tiga lapis di luar dan tiga lapis di dalam. Dengan hati-hati kakek itu membuka lembaran kertas itu selapis demi selapis, tapi ditinjau dari keret penyimpanannya yang begitu rapat, dapatlah diduga benda itu pasti tak ternilai harganya. Barbareng dengan dibukanya kertas pembungkus itu, bau harum semerbak lantas tersebar memenuhi ruangan, makin banyak lapisan yang dibuka bau harum itu pun semakin tebal, sehingga akhirnya seluruh ruangan yang lebar itu diliputi oleh bau harum itu, pandangan semua orang tertuju ke arah si kakek berambut panjang tanpa berkedip. Sekalipun peristiwa ini bukan pertempuran berdarah yang mengerikan, akan tetapi suasana seketika berubah jadi tegang, beratus orang yang berjubal di dalam ruangan sama membungkam, demikian setinya suasana ketika itu, sampai jarum yang terjatuh ke lantai pun dapat terdengar jelas. Di tengah kesunyian entah siapa, tiba-tiba berbisik lirih apabila bau harum ini mengandung racun yang jahat, ini berarti tak seorang pun yang hadir di ruangan ini dapat lolos dalam keadaan hidup. Lirih sekali suara bisikan ini, tapi di tengah keheningan yang mencekam, bisikan tersebut ibaratnya guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, semua orang terperanjat dan jantung berdepak keras. Segera banyak di antara para jago yang hadir itu sama menutup pernapasannya masing-masing untuk menjaga segala sesuatu yang tidak diinginkan, malahan ada pula yang segera menghimpun tenaga dalam dan siap melancarkan pukulan maut bila perlu. Seorang pengemis tua bermuka merah tiba-tiba tampil ke muka dari rombongan yang dipimpin Toan Hong Kong Chu, dengan bau arak ia tertawa terbahak-bahak dan mengoceh sendiri, wah, harum, sungguh bau yang harum. Biarpun betul racun perantas usus, aku si pengemis tua tetap ingin mencicipinya dengan gerakan yang enteng, tahu-tahu pengemis tua ini sudah mendekati kakek berambut panjang itu, tangannya yang kecil dan kotor serentak terjulur untuk merampas bungkusan yang dipegang kakek berambut panjang itu menghadapi ancaman ini, si kakek berambut panjang sama sekali tidak menggubris, akan tetapi ketika ujung tangan pengemis tua itu hampir menyentuh kertas bungkus kotak tadi, tiba-tiba jari kakek berambut panjang itu menyentik. Yang dipagut tular berbisa cepat-cepat pengemis tua itu menarik kembali tangannya. Air mukanya seketika berubah, biji matanya yang kecil jelalatan, kendatipun ia tidak mengeluh kesakitan, tapi semua orang tahu dia telah dikerjai lawan. Orang lain mungkin tak seberapa kaget, justru Toan Hong Kong Chu beserta para tokoh pengemis yang terperanjat setelah menyaksikan peristiwa itu. Matelumlah, pengemis tua bermuka merah ini adalah tokoh terkemuka kaum pengemis. Ia bernama Pui Pit dengan julukan Chiu Kei, pengemis pemabok. Bersama Hong Kei, pengemis Sinting, Chuliang, Liyong Kei, pengemis Tuli, Go Hoa, mereka disebut orang sebagai Hong Jan Sem Kei atau tiga pengemis sakti pengelana. Bukan saja kedudukan mereka dalam perkumpulan pengemis sangat terhormat, di dunia persilatampun mereka tergolong jago kelas satu. Tapi sekarang, jago yang tangguh itu ternyata tak mampu menahan selentikan jari si kakek berambut panjang yang pada hakikatnya cuma seorang jago peliharaan keluarga buyung, maka bisa dibayangkan betapa kaget dan gusar kawannya, segera mereka bermaksud menerjang ke depan. Mendadak Leng Hang Kong Cu menjengek, ketahuilah. Pah Tusan Cheng suka menerima jago-jago yang berbakat bagus, aku buyung sengiap lebih-lebih menghormati kaum cerdik pandai, tak nanti ku celakai orang yang ada di ruangan ini dengan Kerli Cik. Hektometer, si penyebar sasus tadi yang berniat jahat, rupanya dia ingin merusak nama baik keluarga buyung, sungguh dosan Fatak dapat diampuni, berbicara sampai di sini, dia lantas mengerling sekejap ke arah belakang. Seorang laki-laki kurus jangkung dengan muka kuning kepucat-pucatan segera mengayunkan tangannya ke depan. Jerit Ying King memilukan hati seketika bergema di antara kawanan jago yang berkumpul di dalam ruangan, seorang laki-laki berusia setengah bayar segera memegangi dadanya sambil menungging kesakitan, darah segar tampak merembes keluar diri celah-celah jari tangannya. Semua orang tidak tahu dengan care bagaimana pria jangkung itu melukai korbannya, tapi mereka sama menunjuk rasa gusar setelah menyaksikan tindakan suanang-wenang dan kejam dari anak buah lembong Kongcu. Di antara mereka, yang paling gusar adalah anggota perkampungan Kilinceng di bawah pimpinan Hoan Hui, semuanya siap sedia melakukan pembalasan. Rupanya pria yang terluka itu adalah salah seorang anak buah Pak Ong Pian Hoan Hui. Xiang Lin Kongcu pun hampir tak kuasa mengendalikan rasa gusarnya menyaksikan tindakan lenghang Kongcu yang secara tidak semenem-menem melukai orang di rumahnya. Tapi dia memang pemuda yang bisa berpikir, ia khawatir rencananya akan gagal, ia pun tidak berharap terjadinya bentrokan dalam keadaan seperti ini, maka ia berusaha menahan perasaannya, katanya segera, Bu Yung Heng, jika betul engkau membawa benda mestika, lebih baik pamerkan saja di pesta kebon nanti, untuk sementara lebih baik mestika itu kasih pan dulu, belum habis ucapannya, kakek rambut panjang tadi telah membuka lapisan kertas yang terakhir, dua jari tangannya tiba-tiba mencomot secuil benda warna putih dari bungkusan tadi, kemudian diselentikan ke depan, sejalur cahaya putih langsung menyambar ke arah pengemis pemabuk seraya berseru, Hei, jembel tua, kalau kau ingin mencicipi, nah ku beri sedikit agar orang tidak mencertawakan kami orang pahcusan ceng sebagai manusia pelit pengemis pemabuk, pulipit benar-benar bernyali besar, dia tak peduli benda apakah yang disambitkan ke arahnya, ia pun tak tahu apa tujuan lawannya berbuat demikian, ketika benda putih ini menyambar tiba, cepat ia membuka mulut nefa, benda itu dicaploknya dan terus ditelan ke dalam perut. Tindakan yang sangat berani ini seketika membuat para hadirin menjadi gempar, bukan saja orang-orang dari pihak Toan Hang Kong Chu merasa terkejut, mereka yang sama sekali tak ada hubungan dengan Chiu Kei juga ikut khawatir. Tak tahunya, setelah Chiu Kei menelan benda putih itu, dia menjilat seputar bibirnya, kemudian mengambil buli-buli araknya dan menenggak beberapa cegukan. Sesudah itu barulah dia berseru lantang, eh, makhluk tua berambut panjang, benda apa yang kau berikan padaku? Apakah buah jinsom yang pernah dicuri oleh siluman kera itu? Wah, lezat sekali rasanya hahaha, pengemis tua, nasibmu memang lagi mujur sahut kakek berambut panjang sambil tertawa. Sekalipun bukan buah jinsom yang bisa bikin orang jadi dewa, tapi benda ini adalah jinsom asli berumur seribu tahun, bila engkau mengatur pernafasan pada saat ini juga, maka tenaga dalammu akan bertumbuh sebesar tiga tahun hasil latihanmu. Sudah tentu semua orang tidak mau percaya ocehan tersebut, masa mereka bersedia memberikan benda mestika yang tak ternilai harganya itu untuk seorang yang sama sekali tak ada hubungannya dengan mereka. Tapi Ciu Kei Puipi ternyata tidak sanksi sedikitpun, ia segera duduk bersilah dan mulai mengatur pernafasan. Perasaan ingin tahu menyelimuti hati setiap orang, untuk sesaat suasana di dalam ruang itu menjadi sunyi, tak ada yang bergerak, tak ada yang berbicara, dengan terbelalak semua orang memandang Ciu Kei yang sedang bersemadi. Selang seminuman teh kemudian, Ciu Kei melompat bangun, sinar mati yang terpancar dari mata pengemis ini jauh lebih tajam daripada sebelumnya, mukanya kelihatan lebih segar dan langkah pun jauh lebih pegap. Sungguh benda mestika, sungguh luar biasa tanda seru-serunya berulang kali. Setelah pengemis tua itu membuktikan kemujaraban benda di dalam kotak tadi, semua orang mulai percaya pada perkataan kakek berambut panjang itu-itu tanpa sadar sinar mati mereka pun ditujukan ke arah kotak tersebut. Kakek berambut panjang itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa, dia hanya bergumam sendiri, barang siapa bersedia menjadi anggota perkampungan Pak Susanceng, dialah yang akan menikmati sesuil jinsong berumur seribu tahun sekarang Tian Pe, baru paham apa maksud Leng Hang Kong Su menyuruh jagonya mengeluarkan benda mestika itu, rupanya ia hendak menggunakan benda mestika itu sebagai umpan untuk menarik simpati para jago yang bersedia menjadi anggota perkampungannya. Di samping itu ia pun menyadari takdik yang digunakan ketiga Kong Cu lainnya, jelas mereka semua hendak menggunakan benda mestikanya masing-masing untuk mencari simpati tokoh persilatan sehingga lebih banyak lagi kekuatan yang berpihak kepada mereka diandiam Tian Pe, merasa geli dan mendengus, ia tidak menyangka Bu Lim Su Kong Cu yang termaskur itu lebih suka menggunakan care yang rendah itu untuk memperbesar pengaruhnya di dalam dunia persilatan. Leng Hang Kong Cu tidak menggubri suara jenglekan Tian Pe, melihat siasat yang diaturnya berhasil mendatangkan perhatian serta minat yang cukup besar dari kawanan jago, dengan bangga ia berkata lagi, di Pak Cusan Cheng kami tidak cuma Jin Som berumur seribu tahun saja, bahkan terdapat pula Ho Si Oh dan Lang Chi berumur seribu tahun serta aneka macam benda mestika lain yang tak terhitung jumlahnya, barang-barang itu sengaja kami sediakan untuk dinikmati bersama dengan kawan-kawan persilatan yang sudah bergabung dengan keluarga buyung kami. Pada umumnya orang persilatan tidak suka emas dan juga tidak gemar pelak, tapi mereka sangat senang bila mendapat obat mujarab yang bisa menambah tenaga dalam yang mereka miliki, seringkali terjadi saling bunuh-membunuh hanya lantaran memperebutkan sepotong obat mujarab saja. Bisa dibayangkan betapa tergiurnya kawanan jago ini setelah mendengar tawaran pihak Pak Cusan Cheng. Andai kata pengemis pemabuk tidak menunjukkan khasiat yang luar biasa setelah makan obat mestika itu, keadaan mungkin masih mendingan, tapi setelah menyaksikan apa yang terjadi, segera timbu minat merekau untuk turut serta menerima pembagian rezeki tersebut. Cuma karena ingin menjaga gengsi, maka meteka tidak merubung ke sana, tapi ada juga di antaranya sudah mulai melangkah ke depan. Gelisah Xianglin Kongcu menyaksikan siasat licik lenghong Kongcu itu akan berhasil, buru-buru ia berseru, saudara sekalian, harap tenang dahulu, silakan masuk ke kebon samping ruangan, sebentar perjamuan akan dimulai dan lebih banyak benda mestika yang akan kalian saksikan dalam perjamuan nanti di tengah suasana gaduh itu, tiba-tiba Tian Pek melihat sebuah kursi beroda bergerak menuju ke ruang belakang. Ketajaman pandangan Tian Pek sekarang sudah luar biasa, meski hanya sekilas pandang saja ia kenal orang itu adalah Ching Housin Kim Kiu. Tian Pek khawatir setelah Ching Housin kabur, kesempatan lain tentu sulit dicari lagi untuk bertemu dengan dia, segera ia berteriak, Kim Lo Chiampo jangan pergi dulu keras sekali suara bentakan itu, seketika sinar lilin dan lampu yang tergantung di dalam ruangan ikut tergetar. Dengan kaget semua orang berpaling, namun Tian Pek tidak pedulikan perhatian orang, dengan suatu gerakan cepat ia memburu ke depan Ching Housin Kim Kiu, lalu serunya lagi, Chai Hei bernama Tian Pek, ingin ku tanya suatu hal kepada Kim Lo Chiampoal, apakah engkau bersedia untuk memberi keterangan sekalipun Ching Housin Kim Kiu telah menghentikan kursi berodanya, namun mukanya tetap kaku tanpa emosi, dengan dahi berkerutia berkata, sudah puluhan tahun aku tak pernah muncul di dunia persilatan, tak sepotong urusan pun yang ku ketahui, bila ada persoalan silakan kursi. Bertanya kepada orang lain saja habis berkata dia menggerakkan kembali berodanya dan bergerak menuju ruang belakang. Tunggu sebentar, seru Tian Pek cepat. Tapi Ching Housin Kim Kiu tidak mempedulikan lagi, tanpa berpalingnya luncurkan kursi beroda ke depan. Tian Pek jadi penasaran dan segera hendak mengejar, tapi baru saja ia bergerak, sekonyong-konyong terang, pintu besi yang berada di depan, secara otomatis menutup sendiri. Untung Tian Pek keburu menghentikan gerak tubuhnya, hampir saja kepalanya menumbuk pintu besi tersebut. Sebelum ia berbuat sesuatu, mendadak enam orang anak kecil berbaju putih muncul di situ, semuanya bersenjata pedang perak. Usia keenam anak kecil berbaju putih ini kira-kira 4-15 tahun, namun gerak tubuh mereka cepat iuar biasa, sampai-sampai Tian Pek tidak tahu mereka muncul dari mana. Dengan pedang perak terhunus di tangan, keenam anak tanggung berbaju putih itu mengadang di depan pintu, tak seorang pun di antara mereka yang bersuara atau menegur, tapi enam pasang metu menatap Tian Pek tanpa berkedip, rupanya asal pemuda itu bergerak maka mereka pun akan menyerang secara tilat. Untuk sesaat Tian Pek jadi tertegun, saat itulah terdengar Kim Chai Hang menegur dari belakang dengan suaranya yang merdu, Tian Xiao Hiap Tian Pek berpaling, terlihat Kim Chai Hang sedang memandangnya, sinar matanya penuh mengandung pertanyaan, heran dan tercengang. Disinilah letak keistimewaan gadis itu, sering-sering apa yang dipikirnya tidak perlu diucapkan dengan mulut dan orang lain pun tahu sendiri apa maksudnya. Mungkin inilah apa yang disebut metu yang bisa bicara. Tian Pek menghela nafas, Pikirnya, ai, aku hanya bermusuhan dengan Ching Housin Kim Kiyu karena dia telah membunuh ayahku, sedang dengan putra-puterinya boleh dibilang sama sekali tak ada sangkut pautnya, kini Ching Housin telah berlalu, tampaknya soal balas dendam harus kutunda untuk sementara waktu. Berpikir sampai di sini, Tian Pak lantas menggeleng dan menjawab, Oh tidak ada apa-apa tapi aku tahu, engkau menyimpan suatu rahasia di dalam hatimu, disik Kim Chai Heng dengan suara sendu. Tentu saja Tian Pek tak mau mengakui apa yang sebenarnya terkandung dalam hatinya. Kembali ia menggeleng. Sungguh, aku tidak menyimpan rahasia, apa-apa sahuknya sambil menyengir. Sekalipun ia menyangkal, akan tetapi Matu Kim Chai Hong yang jeli dan bening masih menatapnya dengan mesra, di balik sorot matanya itu tersembunyi perasaan yang rawan. Pancaran sinar Matu yang simpatik, sayu dan mesra ini membuat hati Tian Pak bergetar. Cepat pemuda itu tunduk kepala sinar Matu yang indah itu membuatnya takut, terpaksa ia harus menghindari tatapan orang, jantungnya berdebar semakin keras. Rasa dendam, cinta, benci dan pelbagai macam perasaan lain berkecambuk menjadi satu di dalam hatinya, membuat pikirannya menjadi kalut, gundah gulana pada saat itulah mendadak cahaya lampu yang menerangi ruangan perjamuan padam seluruhnya, seketika suasana menjadi gelap bulit tak bagaikan berada di dalam gua, jeritan kaget berkumandang dari mulut orang banyak. Di tengah kepanikan karena kejadian itu, terdengarlah gelap tertawa yang melengking bagaikan lolong serigala di malam buta berkumandang memenuhi ruangan gelap itu, suara itu seram dan mengerikan sekali, membuat berdiri bulu kuduk setiap orang. Terlalu mendadak terjadinya perubahan itu, tak seorang pun yang sempat berpikir apa yang terjadi, dalam waktu singkat suasana dalam ruangan menjadi gempar dan gaduh. Hei, apa yang telah terjadi terdengar orang berteriak? Kenapa lampunya padam semua siapa itu yang tertawa? Seram amat suara tertawanya. Di tengah kegaduhan dan kepanikan yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang amat dasyat dan memekak telinga, menyusul mana semua dinding ruangan terasa berguncang keras. Hei, lindu, jerit seorang. Gempa bumi tanda seru. Teriak seorang lagi. Sedasyat-dasyatnya gempa bumi tak mungkin menimbulkan suara dan getaran sedasyat itu, sebab mendadak seluruh ruangan lantas berputar. Begitu seorang berteriak gempa semua orang lantas berusaha lari keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi karena ruangan lantas berguncang dan berputar, mereka yang berusaha lari meninggalkan ruangan lantas kehilangan imbangan badan, banyak di antaranya terlempar jatuh ada pula yang terhempas hingga menumbuk dinding atau tiang. Belang. Belang tanda seru benturan demi benturan berlangsung tiada hentinya, jerit kesakitan terdengar di sana-sini, jelas tak sedikit di antara kawanan jago itu telah menderita luka cukup parah. Di tengah kegelapan dan kepanikan itu terdengar sianglin kongcu berteriak dengan gusar, siapa itu yang menjalankan sekitaitin, barisan bukit batu tanda seru sesudah sianglin kongcu berteriak, semua orang baru sadar apa yang terjadi, rupanya mereka semua telah terjebak oleh alat rahasia yang dipasang dalam gedung ini. Kalau alat rahasia ini berada di dalam gedung keluarga Kim, itu berarti orang yang menggerakkan perangkap rahasia ini pun orang keluarga Kim, tapi aneh, mengapa sianglin kongcu mereka pun ikut di jebak di dalam ruangan, atau mungkin kedua majikan mudanya ini juga akan dibinasakan. Sungguh peristiwa aneh yang sukar dimengerti. Bentakan yang dilontarkan sianglin kongcu makin lama makin keras, nadanya makin gusar dan gelisah, siapapun dapat mengetahui bahwa perintah tersebut sudah pasti bukan berasal dari pemuda ini, malahan jelas bahwa keselamatan jiwanya pun ikut terancam. Gelak tertawa yang sangat aneh dan mengerikan tadi masih berkumandang terus dari atap bangunan, sekalipun sianglin kongcu telah membentak berulang kali ternyata bentakan tersebut sama sekali tak digubris. Bisa dibayangkan betapa gusarnya. Sianglin, mencak-mencak seperti orang gila. Dia Kim Cai Hang berada di samping kakaknya, dengan tenang ia berkata, Koko, engkau tak perlu marah-marah, orang yang berada di atap rumah sambil tertawa itu adalah Su Heng, tentu dia pula yang menggerakan alat rahasia sekitaitin. Sianglin kongcu semakin kalap setelah mengetahui murid ayahnya yang telah main gila, dengan penuh kegusaran ia berteriak lagi, Beng Kipeng, apakah sudah gila? Hayo cepat hentikan perbuatanmu namun bentakan ini tetap tidak digubris, malahan seluruh ruangan yang sedang berputar itu mendadak penggelam ke bawah dengan cepat. Tiba-tiba Toan Hong Kongcu bergelak tertawa, ajaknya, Hahaha, Kim Sianglin, bagus sekali siasat busukmu ini, tak kusangka dengan rencanamu yang begini rapi kau berhasil menjaring semua jago di dunia ini. Hahaha, tapi kau pun jangan harap bisa lolos dari sini dalam keadaan hidup, sebelum kami mati konyol, kalian berdua kakak beradik tak harus mampus terlebih dahulu apa yang hendak kau lakukan. Seru Sianglin Kongcu dengan gusar. Dengan mengandalkan alat jebakan kau menipu semua jago di kolong langit ini untuk memasuki ruanganmu ini. HMM, bukankah kau bertujuan membasmi kami dari muka bumi? Tapi sayang kau sendiri tak akan hidup terlalu lama, sebelum kami mati, aku Toan Hong dengan barisan bambu hijau kau menjembel ini akan membuat kalian kakak beradik mampus tak terkubur saking gusarnya Sianglin Kongcu malah tertawa terbahak-bahak suara tertawanya keras, tinggi melengking menyerupai suara tertawa seram yang terdengar di atap rumah, suasana terasa seram memilukan. Saudara Sugong katanya lantang, tak perlu kau memfitnah orang secara keji, aku Kim Sianglin sama sekali tidak bermaksud menjebak kalian, sekalipun aku memang berniat membasmi kalian, tak nanti aku mengorbankan diriku sendiri hehehe, siapa yang akan mempercayai perkataanmu ejek Toan Hong Kongcu masalah perangkap yang berada di rumah sendiri dapat mencelakai dirimu pula, aku tak percaya dengan segala macam ocehanmu ini. Bila kau lelaki sejati dan bukan manusia yang takut mati, hayo terimalah tantanganku untuk berdua sebelum Sianglin Kongcu sempat menjawab, tiba-tiba Kian Kun Changin Tiong Leong menimrung, Sugong Suheng, sekalipun kau berniat mengadu jiwa, dalam kegelapan yang mencekam begini, belum tentu kau sanggup melancarkan serangan maut muhahaha, kegelapan bagi tukang minta-minta semacam diriku hanya permainan kecil saja, seru Ciu Kei Pui Pit mendadak sambil bergelap tertawa. Sahabat-sahabat perkumpulan pengemis, demonstrasikan keampuhan kalian agar ditonton para pahlawan di dunia seru Toan Hong Kongcu dengan lantang. Bersamaan dengan selesainya seruan itu, terdengar suara kret-kret yang ramai, dalam waktu singkat peluhan batang obor telah bermunculan di sana-sini. Rupanya disaku tiap anggota perkumpulan pengemis selalu membekal geretan api dan obor, mereka menamai obornya sebagai Cian Li Hwe, api seribuli obor Cian Li Hwe hanya khusus terdapat pada perkumpulan pengemis, bukan saja obor itu tak takut tembusan angin, tak takut curahan hujan, bahkan sepanjang waktu selalu menyala. Dengan bermunculnya berpuluh obor, sekejap saja seluruh ruangan menjadi terang-benderang lagi bermandikan cahaya. Tatkala ruangan itu berputar sambil lambles ke bawah itulah, puluhan jago pengemis lantas cabut pentung bambu hijau mereka, dalam waktu singkat mereka membentuk sebuah barisan bambu hijau yang tangguh dan mengepung Siang Lin Kongcu kakak beradik di tengah. Cemas dan marah Siang Lin Kongcu menghadapi peristiwa itu, setelah murid kesayangan ayahnya melakukan pengacauan, Toan Hong Kongcu menggunakan kesempatan itu menghasut para jago untuk memusuhi pihaknya, untuk memberi penjelasan juga sukar. Kini semua orang sama melotot gusar ke arahnya, Siang Lin tahu sekalipun Tong Hong Kongcu tidak menantang duel juga orang lain takkan lepaskan dia dengan begitu saja. Para jago keluarga Kim sekalipun dalam keadaan kacau dan berbahaya, Namun mereka tidak lupa melindungi keselamatan Kongcu dan Shio Chia mereka. Beramai-ramai mereka mengelilingi Siang Lin berdua dan menghadapi musuh. Barisan bambu hijau yang dipimpin langsung oleh Hong Jan Sen Kei itu jumlahnya mencapai 81 orang, setiap orang bersenjata pentung bambu hijau. Rangkuman bunga teratai terbang terambus angin tiba-tiba si pengemis pemabuk mulai bersenandung. Kucu, Buddha, turun dari kahyangan sambung pengemis Sinting Cu liang bayangan pentung laksana hujan badai. Serentak memburu ketubuh Siang Lin Kongcu. Baik Tia Tihui Pengpah Tian Ho maupun Tia Tito Liong Kong Sunco, keduanya sudah pernah merasakan kehebatan barisan pengemis itu ketika berada di Bukit 12 Gua Karang, cepat mereka mementak, kelapak tangan segera menghantam menyambut datangnya ancaman. Puluhan jago lihai istana Kim lain serentak juga mengikuti jejak kedua pengawal baja dan melancarkan serangan. Beru angin pukulan yang dasyat disertai kilatan cahaya golok dan bayangan pedang serentak menerjang ke arah musuh, tapi begitu bentrok dengan bayangan pentung bambu yang berhamburan, seketika mereka berteriak kaget dan melompat mundur. Rupanya Tuan Hang Kongcu telah mengerahkan tokoh-tokoh pengemis yang paling kuat, ditambah lagi barisan pentung bambu itu memang luar biasa perubahannya, maka jago-jago istana Kim tak mampu membendung meskipun mereka juga tergolong jago pilihan. Melihat musuh terdesak mundur, para jago pengemis segera mendesak maju lagi, diiringi nyangian bersama bunga teratai, bunga teratai, bayangan pentung bambu yang kuat dan lebat terus membanjir menggulung musuh. Pucat wajah Xiangling Kongcu, bentaknya gusar, sahabat kaum pengemis, kalian terlalu menghina, maka jangan kalian salahkan Xiangling bertindak kejam, lihat senjata rahasia serentak tangan kanannya di ayun, desingan angin tajam seketika menyambar dengan gencarda bawah cahaya obor yang cukup terang, tampaklah berpuluh buah titik hitam bagaikan sekelompok kecapung menyambar bersama ketubuh kawanan pengemis itu. Kiranya dalam keadaan terdesak, Xiangling Kongcu telah menggunakan cinghau piau. Pengemis Sinting Culia yang tertawa, serunya, hehehe, Kongcu ya ini memang baik hati, sekali turun tangan telah menyebar ruang emas sebanyak ini buat kita meskipun ucapan itu diutarakan dengan senaknya, tapi diam-diam ia pun merasa terkejut oleh kedasyatan senjata rahasia musuh, menyaksikan tibanya cahaya hijau yang membawa desingan tajam, cepat ia melangkah ke samping untuk menggerakkan barisan, kemudian pentung bambunya dengan sepenuh tenaga menyabat ke depan. Beratus batang pentung bambu hijau sering tak menciptakan dinding hijau yang sangat kuat. Tering, tering suara dempingan menggemar riuh, setelah desingan tajam menyambar lewat, terdengarlah dengusan tertahan beberapa kali. Dalam sibuknya pengemis Sinting sempat berpaling ke belakang, dilihatnya tidak sedikit anggota perkumpulannya terluka oleh sambaran MG tersebut. Bukan begitu saja, malahan pengemis Tuli Gohoa yang berada di sampingnya juga tergores wajahnya sehingga terluka panjang dan darah menetes dengan derasnya. Sesungguhnya kepandaian pengemis Tuli ini sama sekali tidak berada di bawah kemampuan pengemis pemabuk dan pengemis Sinting, tapi berhubung telinganya Tuli dan di tengah pertarungannya melawan musuh hanya mengandalkan ketajaman matanya saja, maka dalam keremangan yang diterangi beberapa puluh obor itu, dengan sendirinya penglihatannya jadi terpengaruh. Selain itu Ching Hai Piao lain daripada MG biasa, di bawah sistem pelepasan yang unik dari Xiang Lin Kong Chu, senjata rahasia itu bukannya meluncur ke depan, tapi melayang dari arah samping. Dalam keadaan sama sekali tak terduga itulah tahu-tahu sebuah senjata rahasia musuh sempat menyerempet mukanya. Karena tangan kirinya membawa obor, tangan kanan memegang pentung bambu setelah pipinya terluka ia mengusap dengan lengan baju. Ia jadi murka melihat lengan baju berlepotan darah, ia meraung, segera ia mengerahkan barisan, puluhan pentung bambu terus menghantam Xiang Lin Kong Chu. Mendadak Xiang Lin menghamburkan lagi segenggam Ching Hai Piao. Pengemis Tuli terkejut, cepat ia putar pentungnya, dari menyerang terpaksa harus bertahan. Tering. Tering dentingannya ring kembali berkemandang, belasan buah mata uang tembaga hijau menancap pada pentung bambunya, malahan tidak sedikit anggota pengemis yang berada di sebelahnya sama menjerit tertahan, jelas mereka sama terluka. Barisan bambu hijau mengubah taktik, mereka mulai bergerak maju dan mundur selicin ular, ketika pengemis Tuli melakukan gerak mundur, kawanan pengemis di bawah pimpinan pengemis pemabuk dan pengemis sinting segera melakukan pengergapan. Jeritan ngeri berkemandang, beberapa orang jago lihai dari istana Kim terkena serangan dan tewas, bahkan pada saat yang sama puluhan pentung bambu sering tak mengepung dan mengancam hiat sepenting di tubuh Xiang Lin Kong Chu kakak beradik. Pucat wajah Xiang Lin, sedangkan Kim Chai Hang menjerit kaget, tampaknya kakak beradik ini sukar melepaskan diri dari ancaman maut. Entah bagaimana jalan pikiran Tian Pek, ia merasa tak tega membiarkan gadis yang cantik bakbida dari dari kahyangan itu mati konyol di tangan musuh. Mendadak pemuda itu melambung ke udara, Bucing Pek yang terlolos, dengan jurusan Hang Cip Lui, angin puyuh kilat menyambar, ia terjang ke depan Kim Chai Hang dan menangkis hujan serangan pentung bambu kawanan pengemis itu. Kring! Kring! Ting tanda seru dentingan nyaring kembali menggema angkasa, belasan pentung bambu hijau yang mengancam si gadis cantik serentak terpapas kutung oleh pedang Tian Pek. Sebagian besar kaum pengemis amat menyayangi pentungnya melebih nyawa sendiri, keruan mereka menjerit kaget dan melompat mundur. Lolos dari ancaman maut, Kim Chai Hang merasa jantungnya berdebar dan peluh dingin membasahi tubuhnya, ia menatap Tian Pek dengan sorot metu yang berterima kasih. Tian Pek dapat merasakan betapa meslanya tatapan anak darah itu, wajahnya jadi merah jengah. Mendadak terdengar pula suara desingan angin tajam yang santar, dengan bingung semua orang celingukan kian kemari, sekali ini serangan itu ternyata berhamburan dari atap rumah, bintik hijau bertaburan dari atas sehingga Xiang Lin Kong Chu juga dapat diselamatkan. Banyak orang yang tak sempat menghindar sergapan itu sehingga yang terluka dan tewas semakin banyak, malahan bukan melulu kaum pengemis saja yang diserang, banyak jago golongan lain ikut menjadi korban dari kerubutan musuh. Semua orang menjadi gusar dan ingin mencari Xiang Lin Kong Chu dan melabraknya. Tapi si penyebar senjata rahasia di atas atap rumah itu ternyata berkepandayan sangat tinggi, bukan saja senjata rahasia yang disebarkan itu melukai banyak orang, bahkan semua obor kaum pengemis itu ikut tertimpu padam. Suasana dalam ruangan kembali berubah gelap gulita, demikian gelapnya sampai lima jari sendiri pun tidak kelihatan. Jangankan orang lain, Tian Pek, yang dapat memandang dalam kegelapan pun hanya mampu melihat secara samar-samar. Di tengah kegaduhan dan kepanikan, dari atas atap sekali lagi berku mandang gelap tertawa seorang yang bersuara serak tua, katanya, sekarang kalian segera menentukan sikap, bagi mereka yang bersedia menjadi sahabat keluarga Kim, harap memberitahukan lebih dulu dan segera akan ku beritahu jalan keluarnya dengan ilmu gelombang suara. Sebaliknya bila kalian tetap memusuhi istana Kim kami, apa boleh buat, terpaksa persilahkan kalian keluar dari barisan setki naikin ini menurut kemampuan kalian sendiri, asal kalian dapat meloloskan diri, pihak istana Kim miscaya takkan menghalangi, kalian boleh bebas berlalu dari sini. Belum habis perkataannya, cari maki penuh kegusaran segera terlontar dan mulut orang banyak kun go anci su gonggong dengan suara lantang lantas dup keseru, loji, saudara kedua, apakah pantas perbuatanmu ini terhadap teman lama orang yang berada di atas atap ruangan itu ternyata adalah Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, su gongcing, ku tahu kau ini tak lebih hanya seorang siau jin, manusia rendah yang licik dan berakal busuk, dengan toalokimuan palsu kau mencelakai diriku sehingga kedua kakiku jadi lumpuh, kemudian kau menghasut orang-orang dari perkumpulan pengemis untuk mencuri mestikaptis widiopik milikku, tindakan semacam itu apakah tidak lebih keji daripada membinasakan aku? Hahaha, sekarang kau bicara tentang teman lama segala. Terus terangku katakan, tujuanku yang utama dengan tindakanku ini tak lain hanya untuk menghadapi kalau orang lain ikut terjebak di dalam sekitaitin ini boleh dibilang lantaran kau. Betapa gusar kawanan jago lainnya setelah mendengar keterangan itu, rupanya mereka tak lebih hanya ikut menjadi korban persengketaan kedua keluarga itu. Kian kunci yang inti Ong Leong juga lantas berseru lantang, Jiko, bagaimanapun juga kau tak boleh mencelakai pula diriku di sini, ingatlah betapa akrabnya persaudaraan kita di masa lalu, persaudaraan seru Ching Ho Sin Kim Kyo sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sejak belasan tahun berselang, hubungan persaudaraan itu sudah berakhir, bukankah kita masing-masing telah bersumpah, sejak peristiwa berdarah itu, kita tidak saling kenal mengenai lagi, semua hubungan telah tamat pada detik itu juga. Hahaha, tak tersangka dalam keadaan bahaya kau lantas panggil Jiko lagi padaku. Bicara terus terang, hari ini yang lain boleh ku bebaskan, tapi kalian beberapa orang jangan harap bisa lolos dan sini. Pak Ong Tian Ho Anhui berdiri di samping Kian Kun Chi yang inti Ong Long, ia lantas berbisik, Suko, tak ada gunanya kita banyak bicara dengan dia, bayangkan betapa kejungnya waktu udah menyusun rencana untuk membunuh To Ako. Sekarang kita sudah terjebak, memohon ampun juga tiada gunanya, akan lebih baik kalau sampai di sini suaranya lantas lebih lirih lagi. Tapi Tian Pek kini dapat menangkap semua ucapan Pak Ong Tian Ho Anhui itu, didengarnya, kita tawan anak setan tua itu, dengan menyandra bocah itu kita dapat paksa dia. Jelas sekarang, rupanya Pak Ong Tian Ho Anhui mengusulkan kepada bekas saudara angkatnya agar menangkap Xiang Lin Kong Chu dan kemudian menjadikan pemuda itu sebagai sandaranya, dengan begitu mereka dapat memaksa Ching Ho Sin untuk menyerah dan membuka perangkap rahasianya untuk melepaskan mereka semua. Selain itu, dari pembicaraan mereka tadi Tian Pek dapat menarik kesimpulan bahwa Ching Ho Sin Kim Kyo yang merencanakan pembunuhan terhadap payahnya, kemudian mereka berenam turun tangan bersama dan membagi barang rampasan secara merata, lalu bubar dan tidak saling mengenal lagi. Darah seketika bergolak dalam dada pemuda itu, ia jadi benci bercampur gemas, ingin sekali ia cari musuh besar itu dan mencincang tubuhnya jadi berkeping-keping. Sementara Tian Pek termenung, tiba-tiba ia merasa ada sebuah tangan halus dan hangat memegang tangannya, menyusul mana ia lantas mencium bau harum, sebelum ia sempat berpikir, tangan yang yang halus dan hangat itu telah menariknya menuju ke sudut ruangan kontan, sekujur badan Tian Pek bergetar keras, ia merasa seperti ada aliran hawa panas yang meremles lewat ujung jari orang meresap ke setiap syaraf di tubuhnya, di tengah kegelapan ia tak tahu musuhlah atau temankah yang menggandeng tangannya, tapi anak muda itu tidak melawan, ia mengikut saja kemanapun dia ditari. Setelah mengitar beberapa kali, di tengah kegelapan lapat-lapat Tian Pek dapat menyaksikan berpuluh sosok bayangan manusia sedang saling berdesakan kian kemari, di sana-sini terdengar bentakan gusar dan caci maki serta saling tonjok, rupanya para jago yang terjebak dalam ruangan itu telah saling menyerang sendiri secara membabil buta, suasana seketika bertambah kacau balau. Meskipun pandangan Tian Pek belum pulih kembali dalam kegelapan, tapi secara di bawah sadar ia menduga orang yang menggandeng tangannya itu pasti Kang Lam Teib di Jin Kim Chai Hang adanya. Terdorong oleh suatu perasaan aneh, ternyata pemuda itu tak tega untuk menolak ajakan tersebut, meski tidak tahu kemana dia akan diajak pergi, dan apapun maksud tujuan anak darah itu? Belang. Belang di tengah suara gemuruh ruangan itu terus berputar dan tenggelam makin cepat, begitu kencang putarnya hingga sebagian orang yang terjebak di situ tak mampu berdiri tegak lagi, banyak yang terlempar dan jatuh terguling banyak pula yang merasa kepalanya jadi pusing, metu berkunang-kunang dan akhirnya roboh tak sadarkan diri. Sementara itu, dengan dituntun tangan yang halus dan hangat itu Tian Pek telah memasuki sebuah pintu sempit, setelah berbelok beberapa kali mereka menembus ke sebuah lorong di bawah tanah. Tempat berpijak tidak berputar bahkan ia merasa mulai mendaki undak-undakan batu, jelas ia telah lolos dari jebakan Soki Taitin tadi. Suasana dalam lorong itu tetap gelap bulita tak nampak sesuatu apapun, untungnya pandangan Tian Pek sudah terbiasa setelah setian lama terjebak di tempat yang gelap, lapat-lapat ia dapat menangkap bayangan tunggung orang yang menggandeng tangannya, ditinjau dari tubuhnya yang langsing tak diragukan lagi orang ini pasti Kim Chai Hong. Beberapa kali Tian Pek bermaksud melepaskan gandengannya, tapi entah apa sebabnya, setiap kali niat itu selalu dibatalkan, beberapa kali ia hendak bertanya akan diajak kemanakah dirinya, tapi setiap kali pula maksud itu diurungkan. Ia merasa nyaman bergandengan tangan dengan gadis yang cantik itu. Entah sudah berapa jauh mereka berjalan, akhirnya ia mendengar suara belang yang keras, agaknya sebuah pintu batu telah didorong terbuka. Menyusul Kim Chai Hong lantas menarik tangannya dan melompat keluar dari lorong tersebut. Kiranya mereka muncul di tengah gardu sebuah gunung-gunungan di tengah taman, tertampak bangunan indah dan aneka warna bunga yang menyiarkan bau harum, rembulan bersinar dengan terangnya di langit. Di bawah cahaya bulan Purnama, Kim Chai Hong tampak jauh lebih cantik dan menawan hati, dengan tertawa manusia berkata, untung aku mengetahui jalan keluar lewat lorong rahasia tadi, kalau tidak miscaya kita akan mengalami nasib yang sama dengan mereka. Hangat perasaan Tianhek, mendengar Kim Chai Hong mengistilahkan kita bagi mereka berdua, segera ia bertanya, apakah mereka akan tenggelam ke dasar bumi masa ruangan ini tak dapat bergerak naik lagi ke permukaan tanah Kim Chai Hong tersenyum manis, ditatapnya wajah Tianhek, dengan pandangan mesra, lalu sahutnya, aku sendiri pun kurang jelas, hanya waktu kecil pernah ku dengar dari ayahku bahwa ruang tengah itu telah dilengkapi sebuah alat jebakan yang bernama Sakitai Pin. Asalkan tombol rahasianya ditekan maka ruangan itu akan tenggelam ke dasar tanah dan selamanya tak akan muncul kembali, bila mereka terjebak dalam ruangan tersebut, kendatip pun ilmu silatnya sangat lihai, selamanya akan terkubur di situ. Ah, aku tidak percaya dengan perkataanmu tiba-tiba Tianhek menjenek. Kim Chai Hong melangkah maju dua tindak, serunya dengan kurang senang, jadi kau kau anggap aku membohongi kau hahaha, Tianhek bergelap tertawa. Bukankah engkohmu dan jago-jago keluarga Kim masih terjebak di sana, masa mereka pun akan menemani musuh dan terkubur selamanya di situ. Kim Chai Hong tertawa cekikikan mendengar perkataan itu, sahutnya, tentu saja engkohku tidak akan bertindak sebodoh itu, tentu ia pun mengetahui lorong rahasia yang menembus keluar, tapi, sampai kini engkohmu belum lagi ikut keluar bersama kita, tanpa sadar Tianhek menggunakan pula istilah kita, istilah yang terasa mesra sekali, kontan saja air mukanya jadi merah, jantungnya berdebar dan kata-katanya terputus. Makin manis senyum Kim Chai Hong dengan wajah berseri ia menerangkan, lorong rahasia yang terdapat di seputar alat jebakan sekitaitin bukan cuma satu ini saja, jalan tembusnya juga tidak melulu berada di sini saja, sekali orang salah langkah dalam ruangan yang berputar kencang itu, maka selamanya dia tak akan mampu memasuki lorong rahasia sempit yang hanya bisa cukup dilewati satu orang saja itu. Oh, sungguh tak tersangka istana Kim yang tersohor di dunia perselatan ternyata sudi menggunakan alat jebakan yang rendah dan memalukan ini untuk mencelakai orang, seru Tianhek dengan nada kesal. Hitung-hitung aku Tianhek telah merasakan sampai di manakah kelicikan manusia istana Kim. Baiklah, selama gunung tetap menghijau, kita pasti berjumpa lagi di lain waktu. Selama tinggal tanpa menunggu jawaban Kim Chai Hong, dengan langkah lebar Tianhek lantas berlalu. Pucat wajah Kim Chai Hong mendengar perkataan itu, untuk sesaat dia berdiri tertegun, setelah Tianhek berlalu ia baru merasakan hatinya sakit bagai diaris-aris, tak tahan lagi ia menangis dan memburu ke arah pemuda itu sambil berseru, Kau, kau jangan pergi. Ketika merasakan angin menyambar dari belakang, Tianhek mengira Kim Chai Hong dari malu menjadi gusar dan akan menyerangnya, cepat dia mengegos sambil menghantam ke belakang. Tapi segera dilihatnya si Nona sama sekali tidak menghindar atau berkelit, dengan tangan terpentang dan dada membusung sedang menubruk ke arahnya setelah pukulan dilancarkan baru Tianhek, tahu Kim Chai Hong tidak bermaksud menyerangnya melainkan cuma menubruk ke dalam pelukannya, dalam keadaan demikian sekalipun Tianhek berhati keras bagai baja, luluh juga hatinya. Maka cepat dia berusaha menarik kembali pukulannya. Tapi sayang, sudah terlambat, meskipun sebagian besar tenaga pukulannya dapat ditahan, tapi sebagian kecil tetap mengenai dada si Nona. Kim Chai Hong mengeluh tertahan, badannya yang menubruk ke depan tergetar sempoyongan, lalu roboh terkapar. Cepatian pek melompat maju dan merangkul tubuh Kim Chai Hong sebelum roboh, di peluknya Nona itu erat-erat, sekalipun dalam keadaan gugup dan panik serta tidak sengaja, tak urung berdebar juga jantungnya. Pucat wajah Kim Chai Hong, alisnya bekernyit, bibirnya terkatup rapat dan dada naik turun, rupanya tidak enteng luka dalam yang dideritanya. Tianhek, cemas dan sedih, ia menyesal telah melukai gadis cantik itu, disiknya dengan tergagap, Nona, Nona Kim, aku, aku tidak sengaja melukai dirimu, aku tak sengaja. Kim Chai Hong membuka sedikit matanya, melihat tubuh sendiri berada dalam pelukan Tianhek, dan anak muda itu seperti anak kecil yang berbuat salah sedang minta ampun, maka terhiburlah hatinya, disiknya dengan napas tersengal, aku, aku tak mi, menyalahkan dirimu, asal, asal engkau tahu perasaanku. Maka, maka, cukuplah, kepala Tianhek, seperti mendengung demi mendengar perkataan itu, akhirnya kejadian yang paling ditakuti berlangsung juga. Nona cantik yang dilukainya tanpa sengaja ini, bukan saja tidak dendam atau benci padanya, sebaliknya malahan mengucapkan kata-kata yang mesra, bukankah semua ini sudah cukup gamblang dia, si Nona, telah jatuh cinta padanya, sedangkan dia sendiri mengetahui bahwa anak darah itu adalah putri musuh, putri pembunuh ayahnya, dapatkah ia menerima cinta itu? Namun sekarang kesadarannya, dendamnya, rationya, semuanya sudah lenyap, ia tak dapat membohongi diri sendiri, jelas ia pun jatuh cinta pada Nona cantik ini. Sementara itu Kim Chai Hong kelihatan tambah gawat, setelah mengucapkan beberapa patah kata tadi, ia tak dapat mengendalikan pergolakan darah di dadanya, darah segar-segera merembes keluar dari mulutnya. Tian Pek menjerit kaget, tanpa pikir lagi di peluknya tubuh Kim Chai Hong G lebih erat, tangan kanannya secepat kilat menutup tiga hiat sepenting di tubuh anak darah itu, kemudian telapak tangannya ditempelkan pada kibun hiat di depan dada Kim Chai Hong. Ketika telapak tangannya menempel dada si Nona, Tian Pek merasa ujung jarinya menyentuh sesuatu yang kenyal, seperti kena listrik, sekujur badannya bergetar keras, darah bergolak, hampir saja ia tak mampu mengendalikan diri. Oh utanda seru entah kesakitan, entah keluhan puas, itulah suara Kim Chai Hong ketika tangan pemuda itu menempel dadanya yang montok itu. Tian Pek tersentak sadar dan sedapatnya menahan gejolak napsusetan, cepat ia kerahkan hawa murni dan diselurkan melalui telapak tangannya ke tubuh si Nona. Nona Kim, bisiknya lirih, ku salurkan tenaga dalam untuk mengobati luka Nona, harap Nona salurkan pula hawa murnimu untuk mengiringi, Kim Chai Hong membuka matanya dan mengerling manja ke arah pemuda itu, tapi ia tidak bersuara, ia menurut dan mengiringi hawa murni yang disalurkan Tian Pek itu. Melalui jalan darah Ki Bun Hiat, aliran hawa panas, bergerak menembus Sem Chiat Hiat, dari situ bergerak turun ke bawah mencapai pusar, kemudian bergerak pula menembus bagian bawah tubuh, dalam waktu singkat badannya jadi segar kembali, malahan rasa sakit di dadanya seketika lenyap pula. Ia merasa tangan Tian Pek, yang hangat itu mulai bergerak meraba dadanya, kemudian pelahan bergerak turun ke bawah dan ke bawah kecuali merasakan tubuhnya jadi segar, Kim Chai Hong juga merasakan pula rasa gatal-gatal geli, semacam perasaan yang belum pernah dialaminya. Kim Chai Hong tak tahan lagi, ia bergeliat dan rada gemetar, mukanya yang pucat seketika berubah menjadi merah membara. Oh! Kim Chai Hong mengeluh tertahan dengan metel, terpejam seperti orang mengigau, mulai sekarang, aku tak mau kau panggil Nona Kim. Lalu harus ku panggil apa? Tanya Tian Pek dengan samar-samar seperti orang mabuk. Panggil aku Adik Hong. Pikiran Tian Pek semakin hanyut dan lupa daratan, melupakan sakit hatinya, ia menurut dan memanggil, Adik Hong. Oh, engkau Tian, engkau sangat baik, keluh Kim Chai Hong lagi sambil tarik napas panjang. Kim Chai Hong, gadis perawan keluarga Kim yang termashur, putri pujaan seorang tokoh persilihatan, Nona yang kecantikannya tiada bandingannya dan mendapat perdikat Kang Lam Ted Bridgen saat ini sedang dibuayas marah dalam pelukan seorang pemuda musafir, merasakan kebahagiaan orang hidup, kebahagiaan yang tak pernah dialami sebelumnya, pelahan ia memejamkan matanya dan tenggelam dalam mimpi.